Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan ElangDM Family Hari ini saya akan mengejar mata kuliah robotika yang berada di Proditenik Elektron Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan kelanjutan materi minggu lalu Yaitu persoalan Infus Kinematic Tetapi pembahasannya akan dilakukan dengan melakukan simulasi manipulator planar Dengan menggunakan pembahasan matriks transformasi Dinafid Hattenberg atau matriks DH Dan dilanjutkan dengan simulasi pemograman dengan menggunakan matlab Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya Supaya cara kami semakin berkembang Ayo guys, kita lanjutkan materinya ya Analisa manipulator planar redundant 3 DOC DOC itu adalah degree of freedom Yang mempunyai data link berturut-turut adalah L1, L2, L3 Dan data join berturut-turut adalah T1, T2, T3 Carilah persamaan posisi efektor X dan matriks Jakobiannya Jadi kalau soal ini kita kerjakan maka sebetulnya sama seperti pembahasan tugas kemarin yang kalian kerjakan Tetapi sekarang datanya ada Jadi data masing-masing linknya ada, data joinnya ada Sedangkan kalau tugas kemarin yang saya berikan pada kalian itu awalnya berbentuk simbol Kemudian kalian kondisikan bebas ya Menggunakan parameter tersendiri Sehingga kalian bisa membentuk stick picture si manipulator itu kayak apa Nah disini datanya ada nih Link 1, 2 meter, kemudian 1 meter, 1 meter Ini pemisahan saja ya Kemudian joinnya untuk teta satunya adalah 60 Teta 2 nya menjadi 30 Teta 3 nya 45 derajat Kemudian karena kita berbicara tentang manipulator planar Dan dia mempunyai 3 DOF 3 degree of freedom Maka jenis ini yang kita sebut sebagai manipulator redundant Manipulator yang berlebih Kenapa? Karena jumlah degree of freedomnya lebih besar dibandingkan operational space-nya Dia bergerak dua dimensi tapi jumlah derajat kebebasannya lebih besar daripada ruang geraknya Nah maka masuk dalam kategori manipulator redundant Kemudian pertanyaan selanjutnya Dengan data seta dot nya adalah 0,2, 0,2, 0,1 Bila diketahui bahwa join velocity mula-mulanya adalah seta dot i Dan join velocity vector yang dipilih sesuai dengan fungsi kriterinya adalah seta dot i Dalam satuan radian per second Maka berapakah n efektor velocity atau x dot X dot itu x besar Ya x dot Dan join velocity atau teta dot pada manipulator dan tersebut Nah gitu ya Jadi bisa sebetulnya kita analisis secara manual Ya hitungan manual Tapi bisa juga lebih cepat dengan menggunakan headlight Apalagi kalau kita berbicara gerakannya dari satu titik ke titik Jadi perpindahan Perpindahan apa Perpindahan gerakan robotnya Kalau kita berbicara data ini Ini disebut sebagai kondisi awal Jadi kalau robotnya diam seperti ini Ini kondisi awalnya seperti ini Ya Tapi pada waktu kita kasih dia lintasan sehingga dia melakukan tracking Misalnya trackingnya ke garis sana ya lurus sana ya Dia bergerak ini Nah maka apa yang terjadi Semua data teta berubah Semua data data teta x dotnya berubah Semua data teta dot i nya berubah Jadi semua datanya itu berubah Berdasarkan apa Berhubungan dengan perubahan lintasan Ya perubahan n vektor atau posisinya Nah rumus yang bisa kita gunakan Ya adalah Ya ada beberapa rumus yang sudah saya berikan X dot sama dengan j teta dot Ya ini rumus umum ya X dot sama jadi Kecepatan posisi Sama dengan matriks Jakobian Dikali kecepatan join Ya Nah kecepatan join Untuk manipulator Redundant Ya Adalah J plus J plus ini nanti kita pakai Ini ya Pakai rumus Yang akan kita pakai disini Ya Yaitu J plus Sama dengan j trampus Kali j j trampus Di infuskan Ya Sehingga Persamaan ini Kalau mau kita pakai Maka j plus ini kita masukkan Kepersamaan teta dot X j plusnya ada Persamaannya X dotnya Nanti kita cari dari depan ini Ya Ditambah Identitas dikurangi j plus Kali j Kali teta dot Nanti kita coba pakai matlab ya Pembahasannya Nah Yang saya kasih warna merah Itu adalah apa Dia kita sebut sebagai Null space projection matrix Jadi Barang itu kecil sebetulnya itu Tapi sebetulnya Kalau kita perhatikan Yang kecil kita Tidak Abaikan Dia bisa jadi lebih banyak Berpengaruh Jadi Sedikit-sedikit Yang diabaikan Itu kalau dikumpulkan Jadi besar gitu maksudnya Null space projection matrix Ini artinya Biasanya Dianggap hilang Atau kosong Ya Kemudian Diproyeksikan Ternyata Bisa jadi Atau berpengaruh nyata Dalam pergerakannya Ya Nanti berhubungan dengan optimalisasi ya Berhubungan dengan optimalisasi Gerak robotik Nah Itu akan kita bahas Di Contoh soal Nah Kemudian Yang perlu Kalian ketahui Atau kalian ingat kembali Dari pembahasan kita kemarin Pada pembahasan di Pemograman Kita sudah tahu ya Pada waktu kita pakai Pembahasan vektor Nah sekarang ini kita akan pakai Pembahasannya Bukan pakai vektor ya Tapi pakai matrix DH Ya Kalau pakai vektor gampang Nah Kalau kita pakai vektor Maka Titik join Yang masing-masing ada disini Itu kalau dalam DH Ya Kalau ini kita anggap Sumbu X, Y, Z, 0 Yang disini adalah X, Y, Z, 1 Yang disini adalah X, Y, Z, 2 Sampai di ujung Envektor X, Y, Z, 3 Maka Ya Pergerakan dari Basis 0 Ke 1 Sumbu 1 Itu kita sebut sebagai 0, A, 1 Yang sudah kita bahas Di persoalan sebelumnya Ya Kemudian Dari Sumbu X, Z, 1 Bergerak ke X, Z, 2 Ya Maka Itu kita sebut sebagai 1, A, 2 Ya Dan seterusnya Kalau dari X, Z, 3 Kemana Ke X, Z Enggak Dari X, Z, 2 Saya ulangi kembali Ke X, Z, 3 Ya Jadi kalau Kalau kita perhatikan disini Ini Sumbu-sumbu Untuk menentukan sumbu Itu yang penting ya Jadi kalau kalian Berbicara analisis Maka Mustahil bagi kita Bisa tahu Apa Apa gerakannya Kalau kita tidak tahu Arah sumbunya Ini saya sedikit koreksi ya Jadi ini Ini Z nya ini mengikuti Jadi ini Z 0 Ini Z 1 Ini Z 2 Nah Sebetulnya disini ada sumbu Ya Yang kalau diteruskan Ini menjadi sumbu X Sumbu X Enggak lurus dengan sumbu Y Ini sumbu Y Berarti ini kalau ini 3 Ini 3 Maka Seolah-olah disini ada sumbu putar ya Nah Ini kita sebut sebagai Z 2 Walaupun dia di ujung N efektor Maksudnya apa? Bisa saja Pada suatu kemungkinan Suatu kondisi N efektornya ini Kita tambah lagi Dov nya Jadi disini Ada lagi Dov Ada lagi Dov gitu ya Jadi sumbunya itu bisa terus menerus Nah sekarang Pada waktu kita Mau tahu Berapa sih koordinat Yang ada disini Ya Koordinat yang ada disini Pada waktu kita Berbicara 0 A1 Ini ya 0 A1 Maka matriksnya itu adalah Ada matriks 3x3 Kemudian Di bagian ini 0, 0, 0 Ini PX PY PZ Ini 1 PX PY PZ Yang ada disini Saya ulangi malu ya PX PZ Yang ada disini Ini menyatakan apa? Ini menyatakan koordinat Yang ada disini Dia ada disini Maksudnya ini Berada di sumbu XYZ 1 PX PY PZ Yang kita sebut sebagai apa? Posisi join Posisi join di mana? Posisi join 1 Berarti disini Ada juga posisi Tapi posisi join 2 Bagaimana cara menentukannya? Ini kita bisa dapatkan dari 0 ke 2 Yang ini ya Jadi kalau kita mau tahu posisi ini Kita harus mulai dari awal Hitungnya Bukan dari 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 1 ke 2 Bukan Tapi dari 0 ke 2 Maka 0 A2 Matriksnya kayak apa? Matriksnya adalah R3 3 kali 3 Kemudian 0 0 0 Ini PX Ini PY Ini PZ Ini 1 Ya Maka PX PY PZ ini Ada di mana posisinya? Ada disini dia Ya Di sumbu X Z 2 Artinya Yang bagian terakhir disini Ya N efektor Itu ini nih 0 A3 Jadi 0 A3 itu Kalau kita kalikan Maka dia menjadi R3 Kali 3 Kemudian ini PX PY PZ 1 0 0 0 Gitu ya Nah PY PZ ini Ada di mana dia? Ini Karena dia 0 A3 Maka PX PY PZ nya Itu Menyatakan Posisi N efektor Ya Menyatakan Ya Posisi N efektor Itu ya Posisi N efektor Nah Sekarang Jadi gini Pada waktu Kita bilang Pak Ini kan matik planar Pak Robotnya planar Kalau planar kan Dia bergerak Dalam bidang Dua dimensi Apakah Z nya PZ nya Itu ada PZ nya Ada Tapi nilainya 0 Gitu ya Jadi Dalam kasus ini Kalau kita hitung Nanti PX nya ada PY nya ada PZ nya 0 Nah 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 Karena itulah Kalau kita analisis Manipulator Planar Berapa Dov Sekalipun Ya PX nya ada PY nya ada PZ nya pasti 0 Ya Nah Sama seperti ini Nanti Waktu kita analisis Ini gerak Berapa Ini gerak Dua dimensi Ya Gerak Dua dimensi Planar Ya Ini kita sebut Sebagai Manipulator Planar Berapa Dov Tiga Dov Ya Jadi dua dimensi Dia Tetapi Kalau kita lihat Yang bagian bawah Lihat ya bagian bawah Kalau kita perhatikan Yang bagian bawah Ini Disebabkan oleh Ditambahnya Satu motor Yang bisa melakukan Gerakan berputar Ya Jadi kalau Kalau cara Menggambarkan Mudahnya itu Ya Di sini Ini kan awalnya Fix ya Tidak bisa diputar Tapi kalau kita Mau diputar Maka gambar ini Kita ubah Jadi ini Kalau saya teruskan Ya Jadi gini nih Nah Gitu ya Jadi Ini yang Menyebabkan Rotasi Terjadi Pada sumbu Ini Ya Pada sumbu Ini Ya Jadi Kalau Kalau kita Berbicara Sumbunya Ini adalah Sumbu X Keatasnya Sumbunya Sumbu Y Di sini Adalah Sumbu Z Maka Dia melakukan Rotasi Pada Sumbu Y Dan Dia juga Melakukan Translasi Searah Sumbu Sumbu Ini Itu 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 Pembahasan Analisis Memang Analisis Ini Perlu Banyak Latihan Untuk Kita Lebih Memahaminya Kalau Ada Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Langsung Tidak Usah Menunggu Saya Memberikan Penjelasan Lebih lanjut Karena Materi Kita Ini Berjenjang Artinya Terus Menerus Semakin Kedalam Pembahasannya Semakin Rumpit Seperti itu Ini Perbedaan Yang Tadi Kalau Kalian Perhatikan Ini Gerak Dua dimensi Ini Gerak Tiga dimensi Gerak Tiga dimensi Kalau Gerak Dua dimensi Sumbunya Kayak Apa Sumbunya Begini Saja Ini X Ke Atasnya Y Kesini Z Kalau Sumbu Ini Kayak Apa Sumbu Ini Kesininya X Jadi X Itu Lurus Sejajar Dengan Link Kemudian Tegak Lurusnya Y Disininya Z Gitu Ya Nah Artinya Disini Ada Sudut Terjadi Sudutnya Berapa Ini sudutnya Kita sebut Teta Ini sudutnya Kita sebut Teta Ini teta Satu Ini teta Dua Misalnya Ya Berarti Ini panjang Link Link Satu Link Dua Ini dua Dof Kalau ini Ya Tapi Kalau kita Mau buat Tiga Dof Kita Tambah Lagi Satu Ini saya Tambah Ya Ini saya Tambah Lagi Satu Kesini Ya Maka Kalau saya Tambah Satu Sumbuhnya Kayak apa Sumbuhnya Yang ini X Ya Gak Susah Ya Yang tegak Lurusnya Y Maka Disini Adalah Z Ini Kita Teruskan Ini Nol 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 Ini Satu 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 Ini Dua Dua Kalau kita Mulai dari Nol Ya Maka Ini ada Berapa Berapa Ini Berapa Sumbuh Nah Disini Pun ada Sumbuhnya Di bagian Ini Sumbuhnya Ini Teruskan Ini X3 Keatasnya Y3 Ini Seolah-olah Ada Sumbuh Z Z3 Itu ya Nah Saya Kasih Contoh Antara Dua Ini Ya Saya Kasih Contoh Antara Dua Ini Nanti Kita Bisa Teruskan Ke Materi Yang Lebih Lebih Berhubungan Dengan Berhubungan Dengan Program Ya Kita Lihat Ya Ini Sekarang Saya Saya Coba Untuk Analisis Pakai DH Ya Matrik DH Matrik Db Db Attenberg Jadi Analisis Manipulator Planar Ya Tapi Tiga Dov Ya Tapi Kita Pakai Matrik DH Db Attenberg Ya Saya Buatnya Tidak Usah Banyak Banyak Saya Buat Dua Dov Ya Kita Buat Dua Dov Nanti Kalian Kembangkan Ya Seperti Apa Rumusnya Ya Robotnya Kayak Gini Misalnya Kita Buat Planar Satu Dua Selesai Ya Udah Sampai Sini Aja Dulu Ya Nah Maka Yang Perlu Kita Lakukan Kalau Kita Punya Robot Seperti Ini Mau Gerakannya Sama Sama Saja Ya Ya Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Buat Sumbuhnya Ya Kalau Yang Ini Sumbuhnya Sumbuh X Ya Ke Atasnya Sumbuhnya Sumbuh Y Maka Arah Putar Sumbuhnya Ingat Ya Arah Putar Sumbuhnya Kita Gunakan Aturan Tangan Kanan Jadi Ibu Jari Sebagai Atuk Arah Arah Putarnya Ya Maka Ini kita Sebut Sebagai Z Jadi Z0 X0 Y0 Sudut Putarnya Adalah Teta Teta 1 Ya Kemudian Dia mau Disini Maka Sumbuh Berikutnya X Tinggal Kita Buat Searah Link Sebelumnya Jadi Ini Link 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 2 X Tengak Lurus Dari X1 Adalah Y1 Sumbuhnya Sama Dengan Tadi Z Z1 Maka Kita Sebut Sudut Yang Terbentuk Liat Dia Bukan Keatas Tapi Dari Sumbuh Dari X Kara Sumbuh Nah, berarti setetanya turun ke bawah Tetanya teta 2 Sekarang Kita mau taut Posisi masing-masing Posisi masing-masing Maka kita harus teruskan sumbu ini Walaupun disini tidak ada Tidak ada join ya Tapi kita buat dia Ini adalah X1 Ini adalah X2 Ini Y2 Ini Z2 Walaupun tidak ada join Tapi sumbunya boleh kita buat Kenapa? Karena akan kita mencari pakai DH Nah, sekarang Kita cari ya Apa yang terjadi pada waktu Dia bergerak dari 0 A1 Untuk berubah sumbu ini Dari 0 ke 1 Ke join 1 Ke join selanjutnya Maka kita sebut sebagai 0 A1 Kemudian Dari Sini Ya Dia ke N efektor Kita katakan dia 1 A2 Ya 1 A2 Nah Kalau 0 A1 Nanti kita cari ya Pelan-pelan Tapi sekarang kita lihat dulu Ininya dulu Dari sumbu XZ1 Ke XZ2 Kita sebut 1 A2 Ya Nah Maka Kalau kita mau tahu Sumbu ini Ya Seperti pembahasan tadi saya Apa? Oh, maka saya harus cari 0 A1 Ya Kalau saya Cari 0 A1 Maka nanti Urutannya kayak apa? Nah, ini urutannya itu Nanti harus kita ketahui ya Kemudian Kalau kita cari Satu ke 2 Urutannya seperti apa? Ya Demikian juga pada waktu Kita mau cari Dari 0 Di sini nih Yang kita sebut sebagai 0 A2 Jadi 0 A1 Kita dapatkan 0 A2 Itu adalah 0 A1 Dikali 1 A2 Ya Nah Nanti Matriksnya itu kan R3 Kali 3 0 0 0 Ya Ini PX PY PZ Satu Ya Nah Kalau yang ini sama juga R3 Kali 3 PX PY PZ Satu 0 0 0 Nah Maka PX PY PZ Yang ada di sini Di 0 A1 Itu Berasal Atau Menunjukkan Mana? Itu Menunjukkan Titik koordinat Yang ada Di sini nih Ya Ini apa nih? Posisi Jadi PX PY PZ itu posisi Kemudian PX PZ yang kedua Di 0 A2 Itu ada di mana? Dia menunjukkan Posisi NF vektor Ya R3 Kali 3 Itu Yang sudah saya jelaskan Di pertemuan sebelumnya Yang menyatakan Orientasi Robot NSA Ya Vektor normal Vektor approach Vektor Sliding Ya NSA Oke Sekarang kita lanjutkan kembali Pembahasannya Nah Kalau sudah Karena kita belum tahu Urutan seperti apa Ya Kita hitung Ya Kita lihat ya Dari Dari XAZ 0 Ke XAZ 1 Urutannya apa? Jadi 0 A1 itu Urutan yang terjadi Adalah Lihat ya Apa yang dikatakannya? Dikatakannya adalah Rotasi Ya Rotasi Pada sumbu Atau saya buat singkat aja ya Kan ini sudah pembahasan Yang sudah standar Kita sudah ketahui Saya langsung pakai simbol ya Jadi Rotasi Pada sumbu Apa ini? Rotasi Pada sumbu Z 0 T Z 0 Sebesar T1 Gitu ya Sebesar T1 Setelah rotasi Selanjutnya Dia bergeser ke atas Dia bergeser ke atas Jadi Setelah dia melakukan translasi Dia bergeser ke atas Ya Apa yang dilakukannya? Translasi Pada sumbu Apa ini? Kalau dia sudah bergerak Ya Maka dia akan berada pada sumbu X X nya X1 Ya Ya itu TX1 Sejauh L L1 Ini planar Ya Sudah selesai kan? Sudah Jadi 0 A1 rumusnya ini nih Nah sehingga 0 A1 Kalau kita ubah menjadi persamaan Dia menjadi TZ 0 T1 Dikalikan dengan TX1 L L1 Ya Nanti kita pakai mat Pakai matlab Ngitungnya Jadi Rumus matriks ini Dikali rumus matriks yang kedua Yang untuk translasi Maka kita dapatkan Apa? Kita dapatkan matriks Dennafit H1 0 A1 Ya Kemudian kita lihat yang kedua Dari XJZ 1 Menuju XJZ2 Itu kita sebut apa? Itu kita sebut sebagai 1 A2 1 A2 itu urutannya apa saja? Ya 1 A2 itu urutannya adalah Lihat ya Apa dia nih? Rotasi Betul ya? Dia rotasi dulu ya Rotasi ke bawah Jadi Rotasi TZ 1 Sebesar T2 Kemudian Translasi Searah X2 Jadi TX2 Sebesar Sejauh L L2 Maka rumusnya 1 A2 Itu adalah TZ1 Ini menuliskannya lebih mudah ya Karena Yang depan ini adalah PXJZ Yang belakang PUVW Gitu ya T1 Dikalikan dengan TX2 L2 Nah Nanti kita hitung pakai MATLAB Betul nggak nih Persamaan 2 DOF Ya Nah Kalau sudah Kita nanti akan mencari 0 A2 Karena akan kita dapatkan Berapa sih titik koordinat ini Jadi Titik koordinat masing-masing Bisa kita dapatkan Ya Jadi dari 0 A1 Dan 1 A2 Maka bisa kita dapatkan Keseluruhan persoalan Yang ingin kita cari Nah Kembangkanlah oleh kalian Sehingga Robotnya itu Bisa berada Atau Ditambahkan jumlah DOFnya Atau Kita ingin gerakkan dia 2 dimensi Atau 3 dimensi Jadi bergeraknya Kalau 2 dimensi kan Begini saja nih Ya Searah Satu bidang Atau dia begini saja Itu 2 dimensi Tapi kalau 3 dimensi dia Nah Gerakannya itu Lebih luasa gitu Ya Karena ada apa Ditambah Join baru Di bawahnya Yang bisa berputar Gitu ya Pada Searah-searah Setelah kesumbuh Oke ya Untuk 1 A2 Itu Pak TZ 1,2 Itu masih TK1 Mana yang mana PZ Oh iya ini ya Betul betul Sip Ya makasih Mohon maaf ya Kalau dalam Dalam pembahasan Biasanya memang Saya sedikit Antara Mulut Dengan tangan Atau tangan dengan mulut Suka beda-beda Saya harapkan kalian paham Oke Oke ya Nah sekarang Kalau sudah Tugas kalian nanti Setelah kita pakai DH Dengan kita pakai Vector kemarin Itu kalian coba bandingkan Rumusnya kayak apa Cara membandingkannya Adalah Gampang Kalau kalian sudah Mencobanya kemarin Dalam tugas Sampai mendapatkan Suatu Bentuk Stick Picture Ya Nah Kalau kita analisis Dengan DH Harusnya Stick Picture Tidak berubah Sama persis Maka betul Persamaan yang kita turunkan Gitu ya Persamaan Nah ini Kalian lihat ya Ini dulu Ini yang dua Dua doff Dua doff Tapi gerakannya Ini planar Ya Sekarang saya ingin Ingin Membahas Ya Apa bedanya Dengan Kalau kita Kalau kita Buat jadi ini Ini ya Ada Rotasi Terjadi Sehingga bentuknya Jadi tiga dimensi Ya Saya Saya buatnya gini Saya deseran aja Ini Ya Kemudian Nah Itu saja dulu Ya Kalau diteruskan Sebetulnya Kalau diteruskan ini Ini jadi planar Ya Apakah robot Terus seperti ini Pak Terserah Bebas Bisa juga Kita kembangkan Jadi seperti ini Kita kembangkan Ya Saya Saya buat robot Saya buat robot Saya buat robot yang lain Misalnya gini ya Robotnya Jadi ini Dia bergerak Seperti ini Tapi disini Ternyata Dia bisa berputar juga Nih Ah Lihat ya Ada bedanya nih Bagian Bagian ini Enfektor Bagian ini Ini motor Jadi Bagian ujung Si tangannya itu Bisa bergerak Ini Bisa berputar juga Ya Disininya bisa diputar Disininya pun Bisa berputar Ya Jadi apa Artinya Bentuk robot itu Semuanya bisa Didesign Sesuai dengan keinginan Si pengguna Ya Atau si pembuat Ya Saya yang Yang saya jadikan target Ini dulu ya Nanti Kita belajar robot itu Tidak langsung sulit Tapi kita buat Dari yang mudah dulu Kemudian berkembang Menjadi Jauh lebih sulit Oke ya Kita analisis dulu nih Satu-satu Awalnya Ini Sumbunya Sumbu apa nih Ini sumbu X Ya Ke atas Sumbu Y Di sini Sumbu Z Ya Kemudian Panjang ini Diketahui Misalnya panjang ini Diketahui Ya L1 Panjang ini L2 Mohon maaf ya Agak ngelek nih Pengaruh hujan mungkin Gak ngelek Saya nulisnya jadi susah Ya Jadi Bagian Bagian ini L1 Ini L2 Ya L1 L2 Kemudian Di sini ada sumbu nih Ada rotasi juga Ya Kalau ada rotasi Nanti kita kondisikan dia Kita kondisikan dia Menjadi satu sumbu Ya Nah Sumbunya berbeda Yang pasti Sumbunya berbeda Nah Kalau terjadi rotasi Ya Kalau terjadi rotasi Maka Rotasi itu Pasti Di sini Ada sumbu Yang kita sebut Sebagai sumbu Z Ya Di sini ada sumbu Sambil sumbu Z Ya Sama dengan Yang bagian bawah Ini Ada sumbu Ya Nah Di sini adalah Sumbunya sumbu Sumbu Z Di sini ada sumbu Z Di sini karena ada Ada rotasi terjadi Maka di sini ada sumbu Z Tapi Sumbu Z nya Mengikuti apa Mengikuti arah putar Ibu jari Jadi kalau kita bilang Sumbunya ke atas Maka X nya Z nya Tinggal kita pakai ini saja Telunjuk dengan jari tengah Ya Z nya ke atas X nya ini Y nya ini Selesai Ya Maka kita bisa menentukan Dengan tepat Berapa Mana sumbu X nya Mana sumbu Y nya Seperti itu Ya Misal Misal Kalau saya katakan Kalau Saya kondisikan saja ya Kalau Z nya ke atas Maka dia akan bergerak Dari X ke Y Maka X nya kemana X nya ini Y nya mana Y nya di sini Karena Dia bergerak Dari X ke Y Ya Maka ini kita sebut Sebagai sumbu X1 Y1 Ya Bisa juga Tidak kita pakai Aturan ini Tapi dia melakukan apa Dia bisa berputar Pada sumbu Yang sejajar Dengan ini Bisa juga Jadi artinya apa Artinya banyak cara Misal ya Saya pindah ke sini nih Ini awalnya Adalah X Ke atas nya Y Ke sini nya Z Ya Maka Ya Yang harus kita lakukan Dia bergerak 30 derajat Eh 90 derajat Di sini ya Maka kita Kita katakan Rotasi Ya ini Teta ya Jadi Jadi T Z Z 0 Koma Tetanya Teta 1 Teta 1 Yang ini Nah Kemudian dia Sebelum dia bergerak Sebelum dia bergeser Dia melakukan Bisa melakukan putaran Maka di sini kita tuliskan T Tapi rotasinya Kita tidak pakai Z Tapi kita pakai yang searah Y Maka T Y 1 Koma Teta 2 Nah kenapa di sini bisa berputar Ya Tapi sebetulnya Teta 1 di sini Ini fix Kenapa Karena sudut bawahnya ini Siku-siku Maka Sama juga dengan kita tuliskan T Z Sat 0 Koma 90 Derajat Karena fix Gitu ya Karena fix Kecuali kita tidak buat jadi fix Ini fix Gitu ya 90 derajat Nah Terus dia naik atas Dia naik ke atas Maka kita tuliskan T Y 1 L nya L 1 Kalau dia panjangnya adalah L 1 Sudah Sampai sini Maka 3 bagian inilah yang kita sebut Sebagai 0 A 1 Dari Sini Bergeser ke sini Ini 0 A 1 Ya beda-beda ya Lihat ya Caranya masing-masing Artinya apa Banyak cara untuk mencapai Hasil yang sama Sebetulnya Ya Tetapi sekarang Kita mau pakai Sesuatu yang lain Lihat ya Sesuatu yang lain Maka pada waktu sumbunya ini sudah kita bentuk Ini beda dengan sana ya Maka kita katakan Dia Apa urutan terjadinya Jadi untuk 0 A 1 nya 0 A 1 nya adalah Ya Translasi Dia langsung nih Translasi pada sumbu Y 0 T Y 0 Koma L nya L 1 Kenapa Dia langsung aja bergerak lurus Ya Alasannya apa Alasannya karena sumbu X Y Y X Y Y Z 0 nya Sudah ada Sudah diketahui Dan pasti bentuknya adalah Siku-siku Gitu ya Siku-siku Nah kemudian Di sini Ya Karena dia Akan ketemu dengan Sumbu yang berbeda Ya Maka apa yang terjadi Di bagian ini Nah ini nih yang bedanya Di sini nih Ya Terjadi apa Terjadi Rotasi Jadi Jadi kesimpulannya Untuk sementara adalah Pada waktu kita Menganalisis robot Maka Pilihlah Cara Termudah Bagi kita Untuk menyelesaikan Kas itu Walaupun banyak cara Gitu ya Walaupun banyak cara Ya Walaupun banyak cara Nah Maka kalau ini kita teruskan Sumbunya Ini di sini Sumbunya apa nih Ini X Di sini nya Y Yang ini nya adalah Z Kalau di sini kita teruskan Maka ini adalah X Ini adalah Y Di sini adalah Z Gitu ya Jadi Masing-masing tahap Dari 0 A1 Tapi ini semua pembahasan Yang berhubungan dengan Tiga dimensi Ya Pembahasan tiga dimensi Pembahasan tiga dimensi Inilah yang Yang sekarang Saya arahkan Mahasiswa Untuk Masuk kepada Bidang tugas akhir Ya Dua dimensi Kalau 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 awalnya Memang Mahasiswa Pada waktu Mengambil Bidang simulasi Pakai matlab Itu pembahasannya Dua dimensi Tapi sekarang Dua dimensi Dianggap Kita sudah banyak sekali Ya Nah sekarang Kita larikan Ketiga dimensi Ya Ketiga dimensi Jadi Pembahasannya Jauh lebih Lebih ini Lebih Apa Sulit lah Ya Nah tapi Kita bisa selesaikan Dengan menggunakan Matriks DH Ya ingat ya Matriks DH Jadi Semua pembahasan ini Bisa kita selesaikan Oke ya Yang sudah kita bahas Di pertemuan kita Sebelumnya Di matlab ini Ya Adalah kita Buat stick picture Tapi semuanya Pembahasannya itu Berbasis Vector Ya Berbasis Vector Sekarang Kita Kita ingin Juga Mencoba Dengan Matriks DH Ya Nah Karena menggunakan Matriks DH Maka kita harus Buat dulu Rumusnya Ya Kita harus Buat dulu Rumusnya Rumusnya Adalah yang Berhubungan Dengan 0 A1 Ya 0 A1 Berarti kita Tulisnya A01 Ingat ya Dalam Dalam Matlab itu Tidak mungkin Kita menuliskan Angka dulu Ya Arup dulu Baru angka Jadi kalau kita Bilang 0 A1 Teknis penulisannya Boleh kita buatkan Seperti ini Ya Kemudian 0 A1 itu Apa Perkaliannya Kemudian 1 A2 Saya tuliskannya A 1 2 Ya Nanti kita cari Juga Nilainya Kemudian Kita cari A 0 2 0 A1 0 A1 A12 0 A2 Nah Kalau kita Mau menghitungnya Ya Maka Otomatis Dalam matlab Kita harus Identifikasi dulu Di dalamnya Apa Ini Gitu ya Di dalamnya Itu Perkaliannya Apa Maka Kita cari Dulu Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Kita Yang Sebelumnya Ya Apa Yang Kita Hitung Tadi Untuk Untuk Mendapatkan Paket Kita Yang Kita Bahas Ini Adalah Planar Ya Kita Balas Planar Maka TZ Teta Dikalikan TXL Ya TZ Teta Dikalikan TXL Ini Kita Selesaikan Aja Kita Pakai Remus Jadi TZ Teta T nya Pakai Lebih besar Aja TZ Teta Sama Dengan Apa Kemudian TXL Ya TXL nya TXL Satu Ya Tapi Memang Kalau Di MATLAG Simbol Itu Semuanya Terserah Kita Yang Penting Kita Paham Bahwa Itu Artinya Transformasi Matik Transformasi Pada Sumbu Z Sebesar Teta Derajat Misalnya Nah Supaya Supaya Berbeda Maka Kita TX0 Ya Ini TL nya TL1 Ya Kemudian Nah Ini Biar Bisa Matriks Kita Kita Pakai Lebih besar Saja Matriks Kita Sebut Sebagai Matriks D Navid Hattenberg Ya Nah Ini Yang Perlu Kita Identifikasi Matriks Apa TZ TZ Z Z Z Z Ada Di Bawah Satunya Maka Kita Tuliskan Cos Cos Tapi Nanti Sudutnya Diketahui Kan Nah Tapi Kalau Mau Sudutnya Masih Bentuk Simbol Nanti Kita Turunkan Dengan Simbolik Ya Dalam Proses Perhitungan Itu Memudahkan Kita Kalau Data Teta L Ada Tetapi Kalau Kita Bermain Di Pemograman Simulasi Ya Maka Semua Persamaan Itu Tidak Bisa Kita Buat Dalam Bentuk Angka Tapi Pakai Simbol Nanti Angkanya Itu Akan Bergerak Atau Berubah Secara Waktu Ya Tidak Bisa Tidak Bisa Sama Nah Kalau Kita Pakai Cos Maka Sudutnya Diketahui Nanti Ya Sudutnya Diketahui Tetanya Berapa Ya Maka Disini Cos Misalnya Cos P0 Nanti T0 Kita Kondisikan Berapa Nilainya Ya Ini C Min S Ya Kemudian 0 PX Karena Ini Rotasi Maka Ininya 0 PX 0 Kemudian Titik Koma Titik Koma Itu Artinya Diturun Kebawah Nanti Kemudian Sin T1 Cos T1 Eh T Sorry Ya Bukan T1 T0 Ini T0 T0 Masih T0 Semuanya T0 T0 0 Kemudian 0 Turun kebawah Turun kebawah Itu berarti 0 0 0 1 0 Ya Turun kebawah 0 0 0 1 Nah Kalau kita ragu-ragu Ya Untuk menyatakan sudut Nanti Coba di itu Di running ya Coba kita running Ya Nah Tapi kalau ini adalah Bentuknya simbolik Ya Maka kita tuliskan Simbol diatasnya Jangan lupa ya Sim Simnya adalah T0 Gitu ya Ini untuk coba saja ya Untuk nyoba persamaan yang kita tuliskan Apakah Kadang kita menuliskan kan kita ragu nih Matriksnya betul atau tidak Untuk rotasi Pada sumbu Z0 Ya Maka bisa kita pakai Strategi Percobahan Ya Kita lihat hasilnya Oke ya Kita lihat ya Karena ini Rotasi pada sumbu Z Tetanya Maka Cos Min sin Sin cos 0 0 1 Betul ya Nah Ini berarti oke Jadi kalau kalian menghitung suatu Persamaan Dan menuliskan persamaan Kalau ragu ya kita tulis saja Biar bisa kita nampak Nampak di apa Nampak di hasil Comment window nya Hasilnya Ya Nah Kemudian Yang kedua Ya Ini saya sengaja pakai SIM dulu ya Biar bisa kita tahu Apa hasil perhitungannya Ya Yang kedua adalah Translasi Pada sumbu X Ya Translasi pada sumbu X Sejauh L1 Translasi ya Berarti mati Dititas Ya 1 0 0 Nah ini Ini Translasi Berarti sini PX Ya PX nya adalah L1 Sudah diketahui L1 Ya Titik koma Kemudian Kemudian 0 1 0 0 Ya Kemudian 0 0 S 0 1 0 Ya Tapi ini sumbunya X Oke Y sudah Yang terakhir 0 0 0 1 Nah ini sama juga ya Jadi kalau ragu Ya Kalau ragu Kita Kita kondisikan Dengan cara L nya L1 nya diketahui Nah maka kita Coba juga Untuk Kita selidiki Gitu ya Betul nggak Kita tuliskan Persamaannya Jadi kalau Kalau kesalahan Sedikit Kita langsung Tahu Ya Karena kan Kalau bentuk Persamaan itu Simbol Susah bagi kita Untuk mengetahui Nilainya Ini betul ya Identitas Mati identitas Kemudian PX PYPZ Karena dia adalah Rotasi pada Translasi pada Sumbu X Sejauh L1 Dia ada di PX Oke ya Nah Sekarang Tugas kita adalah Mengalikan dia Ya TZ T0 Ya TZ T0 Yang ini ya TZ T0 Dikalikan Dengan TX L1 Nah Kalau saya Lebih suka Pakai kopas Jadi Rumusnya itu Kita nuliskan Simbolnya Kalau agak panjang Ya Nggak salah Lebih mudah Gitu Nah Oke ya Ini hasilnya nih Nanti hasilnya kita lihat Nah Hasilnya ini nih Ya L1 Cos Tetas Karena kita pakai Tetanya mulai dari Tetanol kan L1 Cos Tetanol L1 Sin Tetanol Ya Betul Betul ya Nah Kalau kita mulainya Dari Teta 1 Ya Teta yang tinggal ganti Ini prosedurnya Bebas ya Artinya sudut itu Kita kondisikan Kita yang tahu Kalau kita mau ganti Dia menjadi Teta 1 Ya silahkan saja Kita ganti Teta 1 Langsung Oke Nah Kalau sudah Maka kita lanjutkan Untuk mencari Mencari apa Kita lanjutkan Untuk mencari Data yang lain Nah Apa yang lain ini Ini 1 A2 Ya Jadi kalau Kalau kita kerjakan Bertahap-tahap Mungkin kita bisa Boleh kasih keterangan Ya Kita kasih keterangan Untuk mendapatkan Nilai masing-masing Ya Nah sekarang Kalau untuk mendapatkan 1 A 1 A2 Ya 1 A2 Yang tadi kita sudah hitung Sama sebetulnya ya Cuma sekarang Sudutnya Kita ganti Tz-nya Ya Nah Sekarang saya ingin Ingin ubah Supaya Supaya Data L-nya ini sama Jadi Teta 1 Teta 2 Seperti vektor ya Yang kita pakai Tetanya Teta yang sama ya Nah ini kita Ini saya ganti Biar Biar nampak Pembanding vektornya Sama dengan Yang kita coba Untuk apa Yang kita coba Untuk Dengan cara Dengan cara vektor Dengan juga Dengan cara D-H Ya Ini saya ganti Jadi Teta nya Teta Teta 1 Nah Untuk merubah Untuk mencari Tz ini 1 A2 Maka persamaannya Sebetulnya Hampir mirip Ya Karena itu Saya copy dulu Tapi nanti Saya ganti Masing-masing Dengan Data yang Ada di Persamaan ini Jadi kalau kita Mau teruskan Ini kita ganti Menjadi Tetanya Teta 2 L nya pun Berubah Jadi L Karena dia Nyambung terus Gerakan yang sama Nah Artinya Kita harus cari Data apa yang kita cari Kita harus cari Data ini Dua Karena kita Menggunakan Persamaan yang Hampir mirip Ya Maka saya Copy Copy saja Jadi lebih cepat Proses program Pemograman Yang kita tulis Jadi Ini kita tuliskan Menjadi Ini biar ada beda Saya kasih Paragraf saja Ini TZ nya Kita ganti Menjadi TZ nya TZ 2 Ya Ini pun TZ nya TZ 2 Ini TZ 2 Semua ya Ini TZ 2 Ini 2 Ini L nya Kita ganti L nya L2 Ininya L2 Oke Udah Fix L nya Yang kita tambahkan Di sini TZ nya TZ 1 L1 Ya TZ 2 L L2 Nah Maka Kalau Saya Cari Eh Satu lagi ya Sekalian ya Jadi 0 A1 0 A2 Itu adalah A01 Dikalikan dengan A12 Ingat ya Bahasa pemograman dengan bahasa Robotik yang kita pakai untuk penulisan matripli H Boleh kita ganti Karena apa Karena matlet tidak bisa menuliskan angka baru huruf Ya Tapi huruf dulu baru angka Seperti ini Ya Oke Sekarang kita coba Hitung semuanya Nah Kita lihat nih Ya Bahwa Hasil running nya Ini saya besarkan sedikit ya Hasil running nya Kita perhatikan Ya 0 A1 Ini sudah Tadi kita coba Sudah Ya Kemudian TZ theta 2 nya oke Betul Ya TX L2 nya sudah oke Nah Kemudian kita cari Untuk kita lihat di A12 A12 Lihat ini ya A12 itu adalah Perhitungan dari Titik 1 ke titik 2 Bukan dari 0 Maka kita harus cari semuanya Dari 0 Karena itu tadi kita hitung ya 0 A2 Nah ini hasil perkaliannya nih Sampai bagian terakhir nih Ini ya Bagian terakhir nih Ya Nah Yang kita hitung pakai vektor Apa L1 L1 cos theta 1 Ditambah L2 cos theta 1 Plus theta 2 Nah Ingat ya Rumus apa Rumus Cos Ya Rumus cos itu adalah Cos cos sin sin Ya ya Cos cos sin sin Jadi ini kita pakai nih Atau Kita bisa pakai Simplify kemarin Jadi Saya tuliskan A02 Hanya apa besar ya A02 Sama dengan Simplify Simplify ini adalah Penyederhanaan Ya A02 Kita cek Nah Lihat nih Setelah saya simplify Atau saya serenakan Rumusnya atas yang panjang itu Ternyata jadi lebih sederhana Lihat Lihat yang bagian ini ya L2 Cos theta 1 Plus theta 2 Plus L1 Cos theta 1 Oke ya Ternyata Sama dengan vektor ya Sama Bahwa Ini adalah Bagian yang kita hitung Pakai vektor kemarin Tetapi Pakai DH Kita bisa tahu semuanya Rotasi 3x3 Ya Untuk menyatakan Matrik NSA Rotasi Vektor apa Rotasi dan orientasi Ya Vektor normal Vektor sliding Dan Vektor approach Ya Kemudian Posisi Nah ini bagian terakhir ini Posisi Itu ya Nah Silahkan kalian Teruskan Pembahasan Apa Pembahasan kita ini Nanti Dengan cara apa Dengan cara Menambahkan Rumus Ya Ini saya keluar dulu Disini ada soal Kalau kita punya data Sebetulnya soal ini Bisa juga kita selesaikan dengan Dengan apa Dengan vektor ya Karena apa Rumusnya sudah kalian Kerjakan Kita sudah bahas Kalian tugasnya sudah Kalian kerjakan Yang ini ya Ini yang tugas kemarin kan Nah sekarang ini 3 dog Nah Kita pakai rumus ini nih J plus Ya J plus itu apa J trampus Kali J J trampus Di infuskan J trampus Kali J J trampus Di infuskan Ingat ya Matriks Kalau Balam Bentuk Persamaan Mau kita Turunkan Maka jauh Sebetulnya Lebih sulit Dibandingkan Persamaan itu Kita turunkan Secara biasa Ya Nah Maka yang perlu Kalian ketahui Dari Dari matriks Tadi adalah Karena bentuk Matriks Maka kalian harus Tahu bagaimana Cara mengambil Bagian matriks Pada baris Dan kolom tertentu Itu yang harus kalian ketahui Ya Bagaimana cara Mengambil Bagian matriks Pada kolom Dan baris tertentu Ya Sehingga Bentuk ini Bisa kita hitung Dengan cepat Ya Bentuk ini Bisa kita hitung Dengan cepat Nah Kalau mau kita Teruskan Nah sekarang Kita teruskan dulu ya Kita buat dia Menjadi Tiga doff Jadi saya kasih jalan Kalian untuk Membuat dia Menjadi Tiga doff Nah nanti Kalian tinggal Memasukkan Atau Menggunakan Program yang sama Tapi Kalian pakai Dia untuk Menghitung ini nih Nilainya Ini nilai ya Nilai yang ada Jadi kalau nilai yang ada Jauh lebih mudah Ya Misalnya Kita mau tahu Jakobiannya Nah Kalau nilai Nilai J nya ada Kalian sudah belajar Bagaimana Mencari apa Mencari persamaan J Dengan mana Dengan cara Matriks Ya Yang kemarin Kita bahas Dengan cara Diferensial Ya Kemudian Kalau kita Mau cari Jet run push Matlab Gampang Jet run push Biasa saja Ya Mau cari Infus Gampang Ya Nah Kalau ingat ya Disini identitas Identitas ini Menyatakan Pada waktu Dimensinya disini Tiga kali tiga Maka identitasnya Tiga kali tiga Karena apa Dia tiga doff Ya Kalau dia empat doff Maka matriksnya Empat Kali empat Identitasnya empat Ya Nah Di matlab Ada fungsi Yang bisa langsung Kita panggil Identitasnya Apa gitu Ya Identitas tiga Apa Keluarnya Identitas Lima Apa Keluarnya Ya Jadi gak perlu Kita tulis manual Kayak kita tadi Barusan Kemudian jauh Lebih cepat Ya Nah saya harapkan Kalian coba Untuk mencari Hal itu Jadi Ini sebetulnya Trigger ya Soal ini adalah Trigger Bagaimana kita Bisa membuat Simulasi Robot Lebih berkembang Ya Jadi Kalau kalian Kalau kalian Itu Punya waktu Silahkan Untuk Coba cari Jujur-jujur Penelitian Yang berbau Simulasi Robotik Nah seperti itu ya Nah maka muncul Hal-hal seperti ini Ya Muncul Hal-hal seperti ini Nah di pembahasan kita yang lalu Saya kembali lagi ke Matlab Nah di pembahasan kita yang lalu Kita sudah mencoba Atau menghitung Banyak ya Banyak Apa Sesuai dengan tugas yang kalian kerjakan kemarin Banyak cara supaya kita mencari Jakobian Ya Ingat ya Ini Nah sekarang saya ingin Menambahkan Kalau tadi 2 Dov Kita buat dia menjadi 3 Dov Ya Kalau mau buat jadi 3 Dov Gampang Ini kita copy saja Ini ya Ini saya copy saja dulu Kita mau nambah jadi 3 Dov Ya Kemudian Kita ganti Ya Kalau kita mau pakai jadi 3 Dov Maka disini kita Tambahkan T3 L3 Maka disini kita Kita buat Dia menjadi Ya 3 Kita ganti dengan 3 ya Semuanya 3 Yang penting di Matlab Kalau mau menurunkan Satu persamaan Harus Ketelitiannya harus super tinggi ya Semakin salah Sebetulnya Semakin kita punya banyak pengalaman Jadi jangan 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 apa Putus asa Waktu kita bilang Atau kita Kita katakan Ini Ini jadi berubah ya Bukan 1 2 Tapi 2 3 Gitu ya Kan kita mau meneruskannya Ini Menjadi 3 Ini menjadi L L3 Nah Nah berarti Kalau ini Maka saya harus cari 0 A3 Jadi Dalam matlab Kita tuliskannya A 0 3 A 0 3 Itu adalah Ya Boleh kita tulis cepat ya Jadi A 0 2 Dikalikan Dengan A Yang tadi barusan kita itu 2 3 Gitu ya Kenapa saya tuliskan Menggunakan 0 A 2 Ya Mohon maaf ya Kalau ini agak kecil Karena apa Karena 0 A 2 Itu adalah 0 A 1 Dikali 1 A 2 Ya Jadi kalau Kalau ini saya Tadi kita pakai simplify ya Maka tadi Saya tuliskan aja di bawahnya Ya Jadi A Kos A 0 2 Sama dengan Ini simplify ini adalah penyedaranan ya Nah di bagian ini pun Mau saya tuliskan Ya Untuk apa Untuk juga mempermudah kita Mempermudah kita Untuk mengetahui Apakah dia sudah serana atau tidak A 0 3 Sama dengan Simplify A 0 3 A Ini belum ya Ini masih A 0 3 A 0 2 Nah Ya Nah Sekarang tinggal kita apa Ini karena Di memory masih terekam ya Tapi L 3 nya kan belum ya Jadi saya copy di atas aja Kalau mau cepat Ini bisa kita save Ya Nanti kita bisa running langsung Tidak perlu kayak saya gini Ini cuma Cara saya ini Supaya apa Supaya kita Kita kalian tahu juga Cara mudah Ya Kalau kita sudah save Kita bisa langsung cari Nah Lihat ya 0 A 3 0 A 3 itu Kalau kita pakai vektor Kita sudah dapat Ya Lihat bakang ya L 1 Kos Teta 1 Ditambah L 2 Kos Teta 1 Plus Teta 2 Ditambah L 3 Kos Teta 1 Plus Teta 2 Plus Teta 3 Gitu ya Nah Nanti tugas kalian Untuk mencari Baris kolom itu Misalnya saya bilang A Sama dengan A 0 3 Nah ini ya Yang mau saya ambil ini adalah Ini baris berapa nih Ini baris 1 kolom 3 1 3 Misalnya Lihat S Saya ulangi kembali A Sama dengan A 0 3 1 3 Eh bukan 2,3 4 Harusnya 4 Ini Posisi Coba kita pakai Ini A Sama dengan A 0 3 1 0 4 Baris 1 1 0 4 S Nah Ya Kayak koma Jadi Ada 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 Matlab Yang pakai titik koma Ada yang dah Ini kayak koma Berarti dia Ya Jadi L Matrix Matrixnya bisa kita panggil Itu artinya ya Posisi baris kolomnya bisa kita panggil Jadi pada waktu mau kita pakai Bisa kita manfaatkan Ya Jadi Kalau kita mau pakai hasil Matrixnya Untuk masukkan ke apa Untuk kita masukkan ke Matlet Kita panggil ya Nanti kita pakai langsung Ya Hasilnya itu Ya Nah sekarang Kalau bentuk persamaan ini sudah ada Tinggal kita apa Kita buang simnya Kita kasih data Parameter Teta 1 berapa Teta 2 berapa Teta 3 berapa Gitu ya Nah sebagai contoh ya Saya kasih Saya kasih contoh nih Saya ambil data ini Semua Ya Tapi kalau kita mau pakai data Ingat ya Kalau kita mau pakai Kasih data parameter Simplify nya Nggak ada Nggak perlu ya Simnya pun kita buang Jadi yang kita buang itu ini Ini kita buang Ya Kemudian Simplify Simplify ini Nggak perlu Ya kan Simplify nya cuma berlaku Di simbolik Nah Kemudian Ini Datanya kita apa Kita isi L1 nya berapa Ya L2 nya berapa L Ini cuma sampai L3 Ada L3 ya Ada L3 Oke Ada L3 Nanti kita isi nilainya 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 boleh efektif ya Cuma untuk Latihan saja Kemudian Tetanya kita isi Teta 1 Berapa Teta 2 nya Berapa Teta 3 nya Berapa Ya Pak Kalau saya Mengerjakan Dengan tidak Merubah Menjadi Ini kan data Tetanya pakai sudut ya Nah nanti kita coba ya Kalau tidak saya ganti Pakai D D D Cos D Sim D Nggak perlu Ya Nanti kita tulis saja Misalnya ini Satu Ini Dua Ini Tiga Nah sudutnya nih ya Sudutnya Misalnya 60 derajat Ya Kemudian Min 45 Kemudian 100 Misalnya Kalau kita masukkan Kesini Pasti Nggak bisa Kenapa Karena MATLAB Mengenalnya Harus Kita kenalkan dia Sebagai Radian Ya Maka Salah satu Tugas kita Adalah Kita harus Kalikan dia Dengan V Radian Ya Jadi T1 Kita ganti dulu ya T1 Sama dengan Ya Kalau kita mau ganti ini Maka kita harus Kalikan dia Dengan V Per 180 derajat Ya Jadi T1 Sama dengan T1 Dikalikan V Per 180 derajat Nanti dulu saya mau cek Dikenal Nggak Oleh dia V Oke ya V dikenal ya Jadi oke Jadi T1 Sama dengan V Dikalikan 180 derajat Artinya apa nanti Nanti data T1 nya itu Udah berubah Jadi radian Jadi dia kenal Nantinya Ya Nggak perlu kita Obah-obah menjadi Kisin D Cos D Ya kan Kemudian T2 Sama Ya Jadi ini boleh Kita copy saja Nanti Biar cepat V2 Kali Pi Per 180 Derajat Demikian juga Untuk yang T3 Ya Jadi kalau kita Mau kondisikan Pake suatu simbol Yang Yang sama Boleh juga Jadi banyak cara ya Ini tidak baku Seperti ini Jadi yang saya jelaskan Ini adalah Cara yang Paling Sederhana Ya Semakin jago Kita membuat program Maka Teknis Pembuat Pembuatannya pun Penulisan Persamaannya pun Jauh lebih bagus Ya Nah sekarang Ini datanya ini Ya Saya copy kan Dan kita lihat Hasilnya Dapat hasilnya nih Nilainya nih Ya Ternyata jauh lebih apa Ternyata jauh lebih mudah Program yang sama Dalam Dalam Penulisan Pake simbolik Ya Kemudian Kita pake Kembali Untuk Menghitung apa Kita pake kembali Untuk menghitung Sudutnya Atau join-joinnya Ya Nah sekarang Data ini kan Sudah kita ketahui Ini data ini J11 J12 J13 Nah pada waktu Kita mau cari J Jakobian Nah Lihat Jakobian Sekarang nih Ya Di program ini Pada waktu Kita mau cari J11 Jakobian Ini kan Jakobiannya ini 3x3 Jadi Matriknya kayak apa Jakobiannya nih Jakobiannya ini Kita hitung Sama seperti biasa Diferencia Ya Ya Tapi Kita ambil Bagian Di A03 Di matriks Baris kolom 1,4 Sampai 3,4 Ya Posisi Jadi bagian Bagian posisi PXPYPZ Itu kita pake Untuk apa Untuk kita cari Turunannya Persamaan ini Jadi kalau saya tuliskan Ya A03 Ya Terhadap Apa nih Teta 1 Ini pake apa nih Kita pake yang Ini kita pake yang Simbolik ya Nah Kalau kita mau cari Turunan Tidak bisa disini Ya Ini kita harus Pindahkan kemana Kita harus Pindahkan Ke Bagian yang Pertama Karena di bagian Pertama Menyatakan Simbolik Simbolik itu Bisa diturunkan Ya Maka disini Untuk mencari Jakobian Saya pake Keterangan aja ya Mencari Jakobian Mencari Mencari Jakobian Ya Kenapa Dia ambilnya Di kosong 0 A3 Karena 0 A3 Itu menyatakan Rumus Totalnya Ya Rumus total Dari matik tersebut Nah ini kita coba dulu ya Bisa enggak nih Ya Tapi 0 A3 Ini adalah 0 A3 Yang berada Di baris kolom Jadi kita kasih keterangan 1,4 Nah gitu ya Jangan langsung saja Nah Sekarang Ini kita coba Satu dulu Dan coba Kita cari nilainya Apakah benar Atau tidak Satu dulu ya Nanti baru Baru itu Baru kita gabungkan Jadi satu Nah Ini ya Jadi satu-satu Sebetulnya sama Dengan cara vektor Tapi ternyata Jauh lebih apa Jauh lebih mudah Lebih cepat Menghitungnya Nah Kalau satu udah betul Maka kita lanjutkan Untuk menghitung Semuanya Kita hitung semuanya ya Nanti baru Setelah itu Baru kita ganti Ini ya Ganti Ganti nilainya Ya Dia satu-satu Dia satu-dua Dia satu-tiga Ini kita ganti ya Dua-empat Tiga-empat Berarti nanti kita cari juga J Dua-satu Eh J J dua-satu Betul Kemudian J dua-dua J dua-dua Satu lagi J Dua-tiga Ya Kita cari Nah sekarang kita hitung ya Kita ambil Satu saja Ya Ya ini Ini cara Cara mudah ya Ini nanti kita ganti menjadi T-nya T2 Ya Ini kita copy lagi Nanti ganti T2 ya Cata dua Satu lagi Yang atas Nah Ya Udah nih Kenapa yang PZ-nya Tidak dihitung Ya Karena kalau 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 bentuknya Planar Dia nol Untuk apa kita hitung Betul ya Jadi gak ada gunanya kita hitung Kalau yang Kalau yang Tapi kalau yang tiga dimensi Nah PZ-nya ada Maka-maka kita hitung Ya Tapi kalau gak percaya Boleh kita cari Pisang aja gitu Ya Pisang nih Misalnya nih Saya ambil Satu bagian Ini saja ya Untuk mengetahui Sajalah Ya Untuk mengetahui J31 Ya J31 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 itu Petanya Teta 3 ya Ini dicari Semua Oleh kita Nanti Memang Kalau pakai Matlab ini Untuk menjelaskan Tidak secepat Kita jelaskan Secara Biasa ya Ini 2 Ini peta 3 Oke J3 J33 J33 Segininya 34 J3 Nah udah dulu ya Segini aja dulu lah Nanti yang lainnya Bisa diteruskan oleh kalian Nah sekarang Saya Hitung Ya Saya hitung nih Nah Itu ya Kita udah dapat Sekarang Jie masing-masing nih Kalau jie masing-masing Sudah ada Ya J11 J12 J13 J13 J14 Karena ini planarnya Ya Planar Kita bahas Planar J13 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 Sedangkan Ruang operational Spacenya J13 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 Maka matriksnya itu adalah Matriks Jakobiannya itu adalah 3 x 2 Ya 3 x 2 Nah tetapi karena ini kita berbicara 3 dog Maka PZ nya Pun kita Turunkan Kita cari Ya PZ nya Nah tadi kalau kita perhatikan Dari hasil running nya Kita kisah di atas Ya Untuk 0 A3 Untuk 0 A3 Ini saya geser ke sini Ya Lihat simplify nya ya PZ ada PX ada PY nya 0 Ya PY nya 0 nih Jadi Jadi bagian terakhir ini memang harus hati-hati Kita Kita Menghitung nya nih Ya 2 Untuk yang mencari ini ya Untuk yang mencari J13 Ada Ada gak J13 tuh nilainya Nah Supaya Mau kita kumpulkan Ya Kalau kita mau kumpulkan Maka kita tuliskan nih ya Kita tuliskan J Sama dengan Bisa kumpulkan jadi 1 J11 J12 J13 Ya Kemudian Pindah ke bawah J21 J22 J22 J23 Pindah ke bawah Ya J31 J32 J33 Nah Ini yang bagian ini ya Kita coba kumpulkan Ya Kalau kita perhatikan Nah ini ya Yang tadi ini Kalau kita perhatikan Ini 0-0-0 nih Semua ini terakhirnya nih Ya kan Nilainya 0-0-0 Jadi Artinya apa Matrix Jakobian nya Untuk Berhubungan dengan Planar Ini bisa Kita cari Ya Bisa kita cari Dan nilai ini Nanti kalau Kalian mau pakai Tinggal kita copy Ini ya Saya copy ya Saya copy ini Ini caranya nih Cara strategis nih Hasil perhitungan Kita ambil Kita pindahkan ke Matrix Untuk mencari Jakobian Ya Ini muncul nih Yang ada data Yang ada data Teta itu ya Dengan L Kemudian jangan lupa Modifikasi oleh kita Dengan cara Ya Kita modifikasi Dengan cara kita geser dia ke atas Kalau matrix itu kan Cuma ada 2 pembuka dan penutup Satu buka Satu tutup Maka Buka tutup disini Cuma ada satu buka Dan satu tutup bagian terakhir Gitu ya Nah Maka Ini bisa kita coba Running Hasilnya seperti apa Ya Saya copy kan Semuanya Kemudian Dipes Dipes Nih ya Ini datanya kita dapatkan Ya Oke ya Nah itu saja Pembahasan kita Nanti kalian bisa teruskan Untuk mencari Pakai persamaan J plus Ya Pakai persamaan J plus Ya Pembandingnya itu bisa Bisa menggunakan Literatur yang sudah saya bahas Di persamaan sebelumnya Silahkan Ya Nah Persamaan ini Saya tidak akan Jadikan tugas Tapi saya inginkan kalian Mencobanya Karena apa Karena ini bisa menjadikan Kalian mengerti Tentang Influs kinematik Nantinya Ya Persamaan internas Kinematik yang mana Persamaan influs kinematik itu Ya Yang berhubungan dengan Ini saya keluar lagi Nah ini ya Yang inilah yang kita sebut Sebagai persamaan influs kinematik Jadi Dengan adanya Perubahan sudut Setiap gerakan Maka kita akan Dapatkan Teta dot Teta dot ini adalah Kecepatan ya Kalau kecepatan Saya integralkan Atau kita masukkan Ke bagian integrator Maka kita akan Dapatkan sudut baru Ya Ingat ya Suatu robot itu Bisa bergerak Dari satu titik Ketitik yang lain Atau yang kita sebut Sebagai melakukan Suatu tracking Lintasan Artinya Terjadi selalu Perubahan Titik ke titik Terjadi selalu Perubahan Kecepatan Terjadi selalu Perubahan Sudut Ya Maka kecepatan sudut Kalau kita integralkan Kita akan dapatkan Ini kan Ada dot ya Ada turunan Maka saya integralkan Saya dapatkan Tetanya Gitu Ya Nah Artinya apa Nanti Dari sini Kita bisa dapatkan X dotnya Atau kecepatan Posisi Nah Karena itulah Si robot bisa lebih cepat Untuk bergerak Dari satu titik ke titik Ya Kecepatan posisi Kecepatan posisi Dipengaruhi oleh Kecepatan Sudut putar Atau kecepatan motor Gitu ya Oke Sekiranya itu saja Pembahasan kita Hari ini Mulai minggu depan Kita masuk Pada Pembahasan Aplikasi Kita akan mulai Dari komponen Nanti akan saya Perlihatkan Beberapa kasus Aplikasi robotik Kemudian nanti kita bahas Satu persatu Dari kasus robot itu Apa saja sih Yang kita perlukan Bila kita ingin Membuat robot Apakah sensornya Apakah Aktuatornya Apakah mekaniknya Itu semua Akan kita bahas Satu persatu Nah guys Demikian Demikian pembahasan Persoalan Infos Kinematik Dengan menggunakan Kasus Manipulator Planar Dengan pengeluaran Menggunakan Matrix Denafit Denafit Hattenberg Kemudian Pembahasan Pemograman Dengan menggunakan Matlab Untuk memperjelas Kasus yang kita bahas Hari ini Demikian guys Bila ada yang suka Silahkan like Comment dan share Ke sosial media kalian Jangan lupa untuk Subscribe Dan bunyikan loncengnya Guys ya Supaya channel kami Semakin berkembang Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan konten kami yang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax